Gak mau kan wajah kalian tayang di videotron di kota Malang karena pelanggar lalu lintas? Itulah yang dilakukan oleh Satlantos Polresta Malang Kota untuk memberi efek jerat bagi pelanggar lalu lintas. Rukumannya adalah memberikan sanksi sosial berupa penayang video klarifikasi pelanggar lalu lintas di videotron di seluruh kota Malang. Ke Satlantos Polresta Malang Kota, AKP Yopi Anggi Krishna mengatakan, Selain ditayangkan di videotron, video pengakuan pelanggar lalu lintas juga ditayangkan di media sosial milik Polresta Malang Kota. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan menghindau pengendara lain agar tidak mencontoh saya karena bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kami berpergumpulan Ritter Rital Padrong menyatakan dengan ini minta maaf kepada masyarakat Kota Malang karena sudah membuat bising, mencemari utara dan membuat resah masyarakat Kota Malang. Kami ingin mengatakan, mengulangi dan berharap masyarakat Kota Malang tidak mengukur di sejak kami. Saya yakin beri sendiri, saya yakin keluarga, saya yakin utara, dan seluruh masyarakat Kota Malang. Yopi menambahkan, sanksi tersebut juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Sebab dampak yang ditimbulkan lebih merasa malu karena videonya tersebar di mana-mana. Ia berharap dengan sanksi sosial tersebut, pelanggar lalu lintas tidak mengulangi kesalahannya karena adanya rasa malu karena telah melanggar lalu lintas. Jadi selama ini, untuk saat lantas yang biasanya melakukan penindakan dalam bentuk hilang, kita ubah metodenya, yaitu menggunakan dikiasan, kita bimbau masyarakat. Namun, tata cara pemimbauan adalah kita membuat video. Masyarakat Kota Malang yang melanggar, kita hentikan kendaraannya, kita berikan bimbauan bahwa Anda melanggar pasal sekian, Anda melanggar rambu, Anda melanggar penggunaan spesifikasi teknis, contohnya adalah kenal potro. Nah, warga tersebut atau masyarakat tersebut kita kumpulkan jadi satu. Kemudian kita arahkan untuk membuat video permintaan maaf bahwa dirinya mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahannya yang kedua kali atau ketiga kalinya. Serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak mencontoh atau tidak meniru perbuatannya. Muhammad Firman, New Malang Pos, melaporkan.